Assalamualaikum, buat kalian yang sering kesulitan mendapatkan siaran TV digital, terutama buat yang ada di pedesaan, antena yang satu ini mungkin bisa jadi solusinya. Ya, ini adalah antena PXDA6000 yang bisa digunakan untuk menangkap siaran TV digital. Bisa dihubungkan ke set-top box ataupun langsung ke perangkat TV digitalnya. Antena PXDA6000 bisa dipasang di dalam ataupun di luar ruangan. Panjang kabelnya 12 meter dan sudah dilengkapi booster untuk penguat daya tangkap siaran TV digital. Kemudian setelah saya buka, di dalam boxnya ini kita akan mendapatkan satu unit antena PXDA6000. Bahannya terbuat dari plastik yang diklaim tahan hujan dan juga tahan dari sinar matahari. Di belakangnya terdapat bolongan untuk mengaitkan antena ini ke stand ataupun pada tiang kalau kita memasangnya di luar ruangan. Kemudian untuk panjang kabelnya 12 meter yang sudah langsung terhubung ke konektor. Kemudian booster untuk penguat daya tangkap siaran. Nah, bagian ini untuk dihubungkan ke antena. Ini untuk dihubungkan ke perangkat TV digital ataupun set-top box. Dan satunya lagi USB untuk dihubungkan ke adapter. Dan ini dia adaptornya, berwarna hitam dengan daya 5V. Kemudian ada satu alat lagi, ini satu perangkat alat besi untuk mengaitkan antena ke stand ataupun tiang. Dan terakhir satu lagi user manual dan juga kartu garasi yang berlaku 18 bulan. Oke langsung saja, sekarang kita tes antena ini untuk digunakan di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Nanti kita akan mengetahui bagaimana kualitasnya. Oke, yang pertama sekarang antenanya saya tes di dalam ruangan dulu. Ini TV-nya sudah standby. Kemudian untuk antenanya ini sekarang kita hubungkan ke booster dan juga dihubungkan lagi ke TV. Pertama, kabel yang dari antena kita hubungkan ke boosternya, seperti ini. Oke, sudah terhubung. Kemudian untuk USB-nya kita hubungkan ke adapter bawaannya, seperti ini. Lalu sambungkan. Oke, jika sudah untuk booster ini akan menyala ya. Ada lampu indikator berwarna merah. Nah, ujung yang satunya ini kita hubungkan ke set-top box ataupun ke TV digital. Oke, sekarang kita hubungkan yang ini. Mantap, siarannya langsung muncul. Tetapi nanti akan kita coba untuk scan baru ya. Jadi ketahuan di perdesaan ini tempat saya dapatnya berapa siaran TV digital. Oke, sekarang kita coba untuk pencarian program otomatis. Ya, di sini yang saya cari siaran TV digital dan juga siaran TV analog ya. Jadi keduanya saya coba untuk cari. Dan nanti kita lihat ada berapa channel yang kita dapatkan. Ya, wilayah saya ini perdesaan ya, daerah Indramayu, pesawahan. Jadi mungkin channelnya nggak kaya di Jakarta, jumlahnya bisa banyak banget. Oke, sudah selesai. Di sini saya berhasil mendapatkan siaran TV digital sebanyak 17 program. Kemudian untuk radio dan TV analog nggak ada ya. Karena memang di tempat saya TV analog itu udah nggak ada siarannya. Ini kalau saya pakai antena biasa tanpa menggunakan booster, di daerah saya tidak dapat siaran sama sekali. Dan ini dengan menggunakan booster dapat 17 siaran ya. Padahal untuk antenanya saya taruh di dalam. Sekarang kita coba untuk melakukan pengetesan. Jadi antenanya akan saya taruh di luar. Seberapa banyak siaran yang didapatkan. Jadi ini untuk perbandingan ya. Kalau di dalam 17, kalau di luar kita lihat dapatnya berapa. Ya, sekarang antenanya sudah saya pasang di luar. Dan ini hanya menggunakan pralon saja ya. Sekedar percobaan. Untuk mengaitkannya ke pralon sangat gampang sekali. Karena memang dari bawaan antena ini sudah menyediakan alatnya ya. Ya, bobotnya yang ringan membuat antena ini bisa dipasang dimanapun ya. Ini pakai pralon juga bisa. Sekarang kita bawa untuk kabelnya, tarik ke dalam. Kemudian sekarang akan kita scan ulang lagi. Dan akan kita ketahui nanti untuk programnya berapa banyak yang didapatkan. Sekarang saya scan dulu. Oke, kita mulai. Jika tadi di dalam ruangan ini kita bisa mendapatkan siaran sebanyak 17. Sekarang antenanya sudah di luar. Dan akan kita dapatkan berapa siaran TV ya. Oke, sudah 100% dan mendapatkan channel sebanyak 31 channel. Wow, mantep sekali ya. Ini hasil dari scan setelah antenanya ditaruh di luar. Jadi, untuk antena PX ini benar-benar mantep. Bisa diandalkan. Padahal untuk daerah yang saya tempati ini bukan daerah perkotaan ya. Melainkan pedesaan yaitu daerah Indramayu. Oke, untuk link pembelian ada di deskripsi video saya. Kalau misalnya kalian minat silahkan klik saja dan cek untuk harganya. Baik teman-teman, mungkin sekian saja untuk review pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.